Islam di Cina adalah topik menarik untuk diperbincangkan. Pasalnya banyak orang yang beranggapan bahwa ideologi yang dianut oleh Cina menafikan agama bagi rakyatnya. Sedangkan Islam sebagai agama minoritas di Cina bisa dikatakan cukup berkembang cukup pesat dan menyebar di seluruh daratan Cina. Ternyata agama Islam sudah masuk ke negeri Cina sejak 1400 tahun yang lalu. Hal itu dikarenakan orang Arab dan Persia sudah berhubungan dagang dengan orang-orang Tiongkok sejak berabad-abad lalu. Saat ini diperkirakan 25-50 juta orang penduduk Cina beragama Islam. Dari 56 etnis yang diakui pemerintah Cina sebanyak 10 diantaranya adalah etnis Muslim. Jadi tak heran jika umat Muslim bisa ditemukan di seluruh wilayah Cina khususnya di bagian barat laut negara Cina. Nah, berikut ini kita akan mengungkap fakta beberapa provinsi di Cina yang penduduknya beragama Islam, serta bagaimana kehidupan orang Muslim di Cina, seperti apa pemerintah Cina memperlakukan Muslim di sana. 1. Xinjiang Provinsi Xinjiang merupakan tempat kelahiran artis kenamaan Cina yaitu Dilraba Dilmurat. Ternyata artis cantik yang pernah beradu akting dengan yang yang dalam drama You Are My Glory ini merupakan orang asli suku Uyghur. Sudah banyak yang tahu jika mayoritas penduduk provinsi Xinjiang adalah Muslim. Pasalnya terdapat banyak suku musim yang mendominasi di sana seperti Uyghur, Kazah, Uzbek, dan lainnya. Provinsi Xinjiang ini terletak paling barat wilayah Cina dan berbatasan langsung dengan negara Muslim. Seperti Uzbekistan, Kazahstan, Pakistan, Afghanistan, dan lainnya. 2. Ningxia Daerah Ningxia merupakan daerah otonom yang setingkat dengan provinsi di negeri Cina. Daerah otonom ini dihususkan untuk suku Hui yang penduduknya mendominasi provinsi tersebut. Diketahui jika suku Hui merupakan suku Muslim asli Cina. Ibu kota provinsi Ningxia adalah Hinchuan. Diketahui juga provinsi Ningxia memiliki 21 kabupaten dan 219 kota di dalamnya. Diperkirakan ada sekitar 3 juta Muslim dari suku Hui yang ditinggal di provinsi Ningxia. Diketahui juga jumlah masjid di Ningxia adalah 4.400 masjid. Selain itu provinsi Ningxia juga memiliki restoran-restoran halal yang mudah ditemukan di berbagai penjuru kota. Tak hanya itu saja Ningxia juga memiliki majelis ulama. Majelis ulama di kota Ningxia ini sangat mendorong penduduk untuk belajar kajian-kajian Islam di sejumlah pendidikan Islam yang ada di sana. 3. Kansu Provinsi Kansu merupakan tertangga dari provinsi Ningxia dan Xinjiang. Provinsi ini memiliki populasi Muslim yang terbilang signifikan terutama dari etnis Hui dan Tongxiang. Diketahui ada lebih dari 2 juta penduduk Muslim yang berasal dari 2 suku Hui dan Tongxiang yang tinggal di provinsi Kansu. Bahkan 75% dari penduduk kota Linsia yang merupakan salah satu kota di provinsi Kansu adalah Muslim. Kota Linsia merupakan kota kuno peninggalan pedagangan jalur sutra yang menghubungkan Cina dengan Roma pada masanya. Selain itu kota Linsia juga sering disebut sebagai Little Mekcah atau Mekah Kecil karena sangat kental dengan nuansa Islami. 4. Yunan Di provinsi Yunan penduduk Muslim memang tidak mendominasi, tetapi ada sekitar 1 juta orang Uyghur yang tinggal di provinsi Yunan. Diketahui ada sekitar 900 masjid di provinsi Yunan. Di provinsi ini juga kita bisa menemui masjid terbesar se-Asia Timur yakni Masjid Agung Sebelasan. Selain itu provinsi Yunan juga merupakan tanah kelahiran tokoh Muslim yang paling terkenal di Cina yaitu Laksamana Cheng Ho. 5. Qinghai Provinsi Qinghai ini bertertangga langsung dengan provinsi Kansu dan Tibet. Di provinsi Qinghai ini kita bisa menemukan banyak masjid dan restoran halal di seluruh negeri. Populasi Muslim di provinsi Qinghai ada lebih dari 1 juta orang. Kebanyakan mereka berasal dari suku Salar dan Hui. Selain itu provinsi Qinghai juga dikenal dengan penduduknya yang ramah-ramah dan masakannya yang lezat. Tak heran jika kita bisa menemukan penduduk wanitanya mengenakan kerudung ataupun penduduk laki-lakinya yang mengenakan peci di provinsi Qinghai ini. Nah, itu dia 5 provinsi Cina yang penduduknya beragama Islam. Kendati demikian, bagaimana pemerintah Cina memperlakukan Muslim di sana? Mari kita bahas. Ketik istimewa etnis minoritas Muslim di Cina adalah salah satu bagian populasi minoritas yang terdiri dari berbagai etnis. Tercatat ada 10 etnis populasi Muslim di Cina. Yaitu Hui, Uyghur Khazah, Dongsiang Kair Gezet Salar, Tajik Uzbek, Bonan, Enfinali Tatar. Hui dan Uyghur adalah populasi Muslim terbesar di Cina yang masing-masing memiliki jumlah populasi lebih dari 10 juta jiwa. Sebagai etnis minoritas, Muslim Cina mendapatkan hak istimewa yang tidak dimiliki oleh etnis Han sebagai mayoritas. Sebelum kebijakan One Child Policy direvisi pada 2016, Muslim Cina sebagai etnis minoritas mendapat pengecualian dan diperbolehkan memiliki lebih dari satu anak. Hak istimewa tersebut tentunya juga berlaku untuk semua etnis minoritas di Cina lainnya. Selain itu, Muslim Cina juga memiliki hak istimewa untuk mendapat fasilitas pemakaman bila meninggal. Kebijakan tersebut berbeda dengan rakyat Cina yang pada umumnya dikremasi ketika meninggal. Di sebagian masjid di Cina seperti di Guangzhou dan Guangzhou, terdapat area pemakaman Muslim yang dirawat dan dilestarikan hingga sekarang. Dalam hal makanan, Muslim Cina mendapat prioritas untuk mendapatkan sepelai makanan halal. Bahkan di Shanghai, sebuah kota metropolitan internasional di Cina, telah menetapkan regulasi untuk menjamin pasokan makanan halal bagi Muslim. Pabrik, sekolah, dan kantor pemerintah yang memiliki anggota Muslim diharuskan memiliki kantin Muslim. Tidak hanya di Shanghai, hampir semua kampus di Cina menyediakan kantin Muslim yang lokasinya terpisah dengan kantin non-Muslim. Kantin-kantin tersebut mayoritas dikelola oleh Muslim Cina dari etnis Hui dan Uyghur yang menjajakan menu makanan halal khas daerah mereka. Hak istimewa lainnya bagi etnis minoritas di Cina adalah memiliki daerah otonomi khusus yang mulai dibentuk pada tahun 1958. Untuk minoritas etnis Muslim, pemerintah Cina menjadikan dua provinsi sebagai daerah otonomi khusus bagi etnis Muslim, yaitu Ningxia Hui Otonomus Region dan Xinjiang Uyghur Otonomus Region. Kedua wilayah tersebut berlokasi di Cina bagian barat laut. Di kedua daerah otonomi khusus Muslim tersebut, pemerintah Cina meliburkan kantor pemerintahan selama tiga hari pada perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha serta memberikan libur cuti kerja bagi pekerja Muslim, baik yang dipekerjakan oleh negara atau komunitas desa untuk merayakan Hari Raya. Sedangkan Muslim Cina lainnya yang tersebar di selain kedua daerah tersebut, mayoritas adalah pengusaha restoran halal yang diberikan kebebasan untuk merayakan Hari Raya. Masjid di Cina Masjid adalah fasilitas ibadah umat Muslim yang relatif mudah ditemukan di hampir semua kota di Cina. Bahkan di beberapa kota besar di Cina, masjid terletak di jantung kota yang berdampingan dengan gedung-gedung pencakar langit. Seperti masjid di kota Chengdu yang berlokasi tepat di sisi Tianfu Square atau alun-alun kota dan masjid di kota Chongqing yang berlokasi tidak jauh dari Jiefangdei, yang merupakan pusat bisnis terbesar di Cina bagian barat. Menurut data statistik Cina 2014, terdapat sekitar 39,135 masjid di Cina dan sekitar 24 ribu di antaranya berlokasi di Xinjiang. Pembangunan masjid-masjid tersebut dibiayai oleh komunitas umat Muslim Cina, dan pemerintahan Cina memberikan subsidi serta fasilitas berupa tanah. Saat perekonomian Cina tumbuh dengan pesat di era Deng Xiaoping, pemerintah Cina mulai meningkatkan pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi bagian barat Cina yang merupakan tempat mayoritas penduduk Muslim tinggal. Sejak saat itu, masjid-masjid mulai menjamur di berbagai kota-kota di Cina, tidak terbatas di bagian barat Cina saja dan jumlahnya bisa mencapai puluhan di setiap kotanya. Selain itu, pemerintah Cina juga mendorong warga Muslim yang tinggal di bagian barat Cina untuk merantau ke provinsi-provinsi yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi di bagian timur Cina. Kemudahan untuk bekerja atau membuka usaha dan restoran diberikan oleh pemerintah Cina, sehingga restoran-restoran halal mulai menjamur dan mudah ditemukan di semua kota di Cina. Muslimah di Cina Pada 2011, saat Mimin pertama kali menginjakan kaki di Cina, jarang menemukan Muslimah lokal yang mengenakan jilbab. Jikapun ada mereka adalah Muslimah lanjut usia yang rutin mendatangi masjid setiap hari Jumat dan di bulan Ramadan. Karena jumlah yang memakainya tidak banyak, seringkali warga lokal merasa aneh dengan jilbab. Sebagai pendatang baru di Cina, Saat itu saya sempat merasa risih karena terlalu banyak mata memandang dan selalu mendapat banyak pertanyaan dari warga sekitar karena rasa ingin tahu mereka. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak Muslimah lokal berjilbab di Cina. Tidak hanya didominasi oleh mereka yang lanjut usia, tapi semakin banyak Muslimah muda yang mulai mengenakan jilbab. Para Muslimah muda Cina sering terlihat mendatangi masjid di hari Jumat dan konsisten menggunakannya dalam keseharian. Restoran-restoran Muslim di seluruh Cina yang mayoritas dimiliki etnis Muslim Hui dan Uigur rata-rata memiliki Muslimah berjilbab yang bertugas sebagai juru masak. Dan jilbab kini telah menjadi identitas Muslimah di Cina yang tidak lagi perlu dipertanyakan. Tiu, sebuah kota pusat grosir dunia di Cina, banyak ditemui Muslimah muda berjilbab yang merupakan pedagang di pusat grosir tersebut. Begitu pula di kota Sian yang pernah menjadi ibu kota Cina di masa lampau. Muslimah berjilbab terlihat banyak hilir mudik di sepanjang tempat wisata yang terletak di pusat kota. Muslim Quarter adalah salah satu destinasi wisata populer di Cina, terletak di samping Masjid Besar Sian yang telah berdiri sejak abad ke-7. Muslimah berjilbab kini tidak lagi asing di Cina. Keberadaannya mudah dijumpai seiring dengan menjamurnya restoran-restoran halal di setiap pelosok kota Cina. Kini, tidak lagi banyak pertanyaan yang muncul terkait jilbab dari warga lokal dan tidak lagi ada diskriminasi terhadap mereka dalam keseharian.